Megawati Hangestri Pertiwi Setidaknya hingga 3 laga awal musim ini Pencapaian apik ditunjukkan Megawati pada musim kemarin yang menjadi musim debutnya di kompetisi negeri Ginseng bersama Red Sparks Megawati memberikan andil yang cukup besar bagi keberhasilan Red Sparks menembus babak playoff usai menduduki peringkat ketiga kelasemen Playoff Liga Voli Korea 2023 hingga 2024 kemarin merupakan playoff pertama bagi tim besutan Ko Hyejin itu usai menunggu selama 7 musim Penampilan menjanjikan masih ditunjukkan pemain berjuluk Megatron tersebut saat mengawal Red Sparks pada turnamen Kovo Cup 2024 lalu Bersama duet barunya Vanja Bukilit, Megawati tampil cukup garang dan membawa Red Sparks melaju hingga babak final sebelum tumbang Tak ayal, prospek bagus saat turnamen pramusim itu membuat Ko Hyejin selaku juru taktik ingin meramaikan perburuan gelar juara Langkah meyakinkan sudah ditunjukkan Red Sparks di mana mereka berhasil meraih 2 kemenangan dari 3 laga di awal musim ini Megawati juga masih memiliki rapor yang mumpuni meski dia tidak begitu menonjol dalam laga terakhir melawan Hua Seongi BK Altos Pemain berusia 25 tahun itu membukukan Toatle 60 poin untuk membawanya berada di peringkat kelima klasemen top skor sementara Tidak hanya menambah daya gedor Red Sparks di lini serang Kehadiran Megawati memiliki dampak yang luas termasuk dari sisi luar lapangan Secara tidak langsung, Megawati telah berhasil mendongkrak popularitas Red Sparks dan Liga Voli Korea secara umum untuk kawasan Asia Tenggara Tak ayal, Ko Vo selaku induk bola Voli Korea Selatan menerapkan kebijakan baru melalui draft pemain Asia yang merambah ke lebih banyak negara Menyadari hal tersebut, Megawati tentu tidak ingin berpuas diri lantaran secara otomatis pesaingnya akan semakin banyak dari sebelumnya Megawati akan kembali mengawal Red Sparks untuk melawan game Cheon Korea Express Y-High Pass pada minggu 3 November 2024 mendatang